Halo Aries, ini adalah General Reading, tidak akan selalu resonate dengan seluruh kalian. Seperti apa November Anda untuk Asmara Single, Bermasangan, Keuangan, dan Karir Anda. Baiklah, mari kita mulai. Untuk Single, sepertinya ada seseorang ingin berbicara kepada Anda, melakukan sebuah pembicaraan yang penting di sini, menyatakan isi hatika, atau apapun. Coba kita lihat lagi. Akan ada orang yang ingin mengajak bertemu Anda dan melakukan pembicaraan penting. Karena tampaknya dia tersebut bingung. Ada seseorangkah di sini yang bingung dengan sikap seseorang? Dan yang bingung inilah yang ingin mencari kejelasan. Siapapun di sini seseorang kepada Anda atau Anda kepada seseorang. Dan jika saya sampaikan sebagai pesan, jika Anda yang bingung di sini, maka lakukan komunikasi atau pembicaraan. Akan ada solusi, akan ada jalan keluar, akan ada jawaban, sesuatu menjadi clear. Dan di sini pula, jika itu berhubungan dengan sesuatu yang stuck, terhenti, pada akhirnya akan bergerak kembali. Karena menemukan solusi mungkin, jalan keluar mungkin, sehingga menjadi bergerak lagi. Entah untuk urusan apa di sini, para single melakukan pembicaraan. Kita berpindah untuk berpasangan. Berpasangan pun di sini bisa harap diluaskan sendiri. Mungkin berpasangan dengan memang asmara, atau berpasangan dengan tetanggakah yang dimaksudkan, keluargakah yang dimaksudkan, teman, rekan. Dan tampaknya di sini ada penantian. Berpasangan di sini, penantian, karena ini benar-benar berhenti. So, akan tetap stuck tampaknya, sama-sama memegang ego di sini, sehingga membuat hubungan menjadi stuck, mengkomunikasi, atau beberapa dari Anda tunggu-tungguan. Siapa yang menunggu untuk siapa yang mencairkan suasana dahulu. Atau mengkirkan situasi dahulu. Jadi, ini adalah tunggu-tungguan. Kita akan coba lihat sedikit lebih. Sebenarnya, banyak kesempatan untuk bisa mengkelirkan, mencairkan suasana. Tapi tampaknya dilewatkan begitu saja. Karena ego, karena gengsi, sehingga melewatkan kesempatan, dan pada akhirnya menjadi tunggu-tungguan. Tampaknya semacam itu untuk Anda yang berpasangan di sini. Apakah hubungan dengan cinta, pasangan cinta, atau siapapun di sini. Biasanya masih ngangkut di sini. Atau mungkin di sini, bukan masalah yang menjadi tunggu-tungguan. Tunggu-tungguan penggenapan janji. Tunggu-tungguan untuk mengajak sesuatu. Mengajak hangout, misalnya. Jadi, seseorang menunggu yang lainnya. Tunggu-tungguan semacam itu. Jika tidak dalam konteks sedang perang. Atau no komunikasi. Padahal di sini sama-sama saling menginginkan kebersamaan lagi. So, lakukan sesuatu. Daripada tunggu-tungguan. Atau di sini seseorang. Mungkin melakukan menagi janji dengan cara yang wise. Dengan cara yang elegan. Dengan cara kode mungkin. Siapa tahu dia bukan mengingkarinya. Bahkan memang terlupakan. Karena banyak urusan. Sehingga lupa akan janjinya. Bisa juga semacam itu. Banyak alasan. Seseorang mungkin tidak ingat dengan janjinya. Lupa. Atau. Memang. Ngelupa. So, entah yang mana. Oke. Dan beberapa dari Anda mungkin di sini disarankan untuk. Mengingatkan. Mencolek. Atau mungkin bisa juga. Membagikan video ini kepada si dia yang lupa tersebut. Baiklah. Mewakili Anda berbicara. Mewakili Anda mengingatkan. Oke. Kita berpindah untuk. Karir Anda. Oh. Sepertinya ada. So, berapa dari Anda mendapatkan tantangan di sini. Tantangan ini. Yang saya maksudkan adalah. Mendapatkan penawaran. Untuk. Berada di. Tempat yang berbeda. Di mana Anda sekarang berada. Berpindah lokasi. Di mana cukup jauh. Bisa juga semacam itu. Sebagian. Memang. Satu sisi itu passion Anda. Itu harapan Anda. Lihat sisi lain. Kenapa jauh sekali dari lokasiku yang sekarang. Mungkin Anda sudah menikah. Maka. Mungkin. Semacam meninggalkan. Meninggalkan keluarga Anda. Untuk berada di seberang sana. Atau belum menikah. Meninggalkan orang terkasih. Orang tua. Untuk. Jika. Menerima pekerjaan yang ada di seberang sana. Menyebabkan hubungan LDR. Satu sisi. Memang. Itu yang Anda. Sukai. Itu passion Anda. Yang Anda harapkan. Satu sisi lainnya. Berat. Di sana merupakan tantangan sendiri. Tersendiri. Memiliki. Menjalani. Hubungan LDR. Satu sisi Anda tahu. Di seberang sana Anda bisa lebih maju. Satu sisi. Bagaimana dengan orang terkasih yang Anda tinggalkan. Semacam itu tampaknya. Untuk beberapa dari Anda. Apakah di sini pendidikan. Apakah mungkin di sini memang berhubungan dengan pekerjaan. Intinya adalah karirkah. Profesikah. Anda mendapatkan tugas. Sehingga menjalani hubungan. LDR. 2 of 1. Membuat Anda stuck. Berada di tengah pilihan. So. Entah kenapa jika saya membaca kartu ini. Ini lebih tidak ada salahnya untuk Anda mengikuti passion Anda. Memang berat. Memang mungkin sedih. Berat. Ini demi karir Anda. Ini demi masa depan Anda. Untuk jangka panjang. Mungkin. Jika Anda sementara ini. Sementara ini Anda menjalani hubungan LDR. Memang berat dan tidak mudah. Saat Anda mungkin sudah sukses. Di seberang sana. Bawalah mereka. Bersama Anda. Mungkin. Jika berurusan dengan karir. Berbentuk pekerjaan seperti itu. Berat jika ini berhubungan dengan pendidikan. Memang berat meninggalkan mereka yang tercinta tersebut. Di mana Anda menempuh pendidikan di seberang sana. But. Pendidikan ini ada waktunya. Saat waktunya sudah selesai. Anda lulus. Toh Anda bisa kembali lagi bersama mereka. Atau entah bagaimana ke depan nanti. But. Di sini tampaknya. Lebih mengatakan. Jika memang resonate. Tangkaplah. Itu yang ada di seberang sana. Karena sesuai dengan Anda. Walau tetapah di sini. Keputusan final ada di tangan Anda. Berat memang. Berat di awal. Semacam itu. Berat jika mungkin sudah beberapa waktu menjalannya. Akan bisa terjadi penyesuaian sendiri. Waktu akan menyembuhkan. Waktu akan mel. Mel. Apa ya. Membimbing. Waktu akan menunjukkan jalannya. Selatan itu. Kita berpindah untuk. Keuangan. Untuk keuangan di sini tampaknya. Anda mungkin perlu. Melakukan manajemen keuangan. Beberapa dari Anda. Anda mungkin berpotensi. Untuk mengeluarkan. Keuangan yang tidak terduga. Pengeluaran yang tidak terduga. Ya. Jadi. Perlu. Untuk. Melakukan manajemen. Pemasukan dan pengeluaran Anda. Di sini. Beberapa dari Anda mungkin berpotensi untuk mengeluarkan keuangan masuk dalam kategori pemborosan. Anda diharapkan. Anda diharapkan. Anda diharapkan beberapa dari Anda diharapkan untuk berinvestasi saja. Atau menabung saja. Tidak ada salahnya memang. Memberikan penghargaan kepada diri Anda sendiri. Tetaplah ada pengendalian untuk itu. Oke. Untuk pengeluaran-pengeluaran Anda. Walau di sini pun ada cukup kelimpahan rejeki. Cukup kestabilan. But di sini tantangan untuk Anda mungkin. Potensi pengeluaran tidak terduga dan pemborosan. But overall. Situasi Anda. Keuangan Anda. Untuk bulan November. Cukup baik-baik saja. Selama Anda bisa memanajemen keuangan Anda. Maka situasi Anda baik-baik saja. Stabil-stabil saja. Baiklah. Untuk beberapa dari Anda di sini ada hal-hal baik. Orang-orang baik. Tampaknya yang akan hadir dalam kehidupan Anda. Pernyataan cinta mungkin untuk beberapa dari Anda. Mengajak kerjasama mungkin. Menawarkan pekerjaan. Mungkin untuk bacaan lainnya. Dan di sini King of Pentacles. Cukup stabil King of Pentacles. Sesungguhnya. Cukup stabil Anda. Situasi Anda. Life Anda. Untuk beberapa dari Anda. Life. Keuangan. Bisnis. Tarif Anda. Boleh dibilang. Cukup stabil. Beberapa dari Anda cukup menyenangkan. Bahkan. Bertemu orang baik. Pernikahan mungkin. Untuk beberapa dari Anda. Ada perubahan status. Untuk beberapa dari Anda. Mungkin lamaran menikah. Menikah. Bercerai. Intinya adalah perubahan status. Oke. Ya. Tidak semua. Dari Anda tentu memiliki situasi yang baik. Mengingat ini adalah bacaan untuk banyak orang. So. Ber. Ada hubungan naik kelas. Jadian yang lebih pasti. Status yang lebih pasti. Bertunangankah. Menikahkah. Status yang. Menjadi status yang berbeda. Yang menikah memang sudah sulit untuk diselamatkan. Bercerai. Menjadi status yang berbeda. Menjadi seorang janda. Menjadi seorang duda. Semacam itu. Dan disini pun. Saya tadi mengatakan tentang penantian-penantian. Semoga. Ada beberapa penantian. Jika. Yang saya sampaikan sebagai tunggu-tungguan tadi. Mungkin ada aksi. Maka akan ada reaksi. Dimana penantian-penantian berakhir. Dan disini. Kesabaran untuk beberapa dari Anda. Tampaknya pun perlu menjadi sorotan. Entah apa yang dimaksudkan. Kesabaran. Ketekunan. Kemudian. Kesetiaan. Terhadap sebuah komitmen. Baiklah. Sampai disini dulu. Semoga bermanfaat. Thank you for watching. See you.